Intro Ya Saudara Ketua Asosiasi Sawitku Masa Depanku atau Sama Deryau, Karmila Sari meminta pemerintah pusat untuk melakukan kebijakan pengurangan teks levi atau pengurutan ekspor dalam menuntaskan terjunya harga sawit Wakil Ketua Komisi 5 DPD Riau yang juga Ketua Asosiasi Sawitku Masa Depanku Sama D. Riau Karmila Sari mengatakan pihak DPP Sama D sudah berkoordinasi dengan kantor staf kepresidenan dan kementerian terkait untuk membicarakan masalah anjloknya harga sawit pihaknya mendorong melakukan kebijakan pengurangan teks levi untuk pengurutan ekspor agar beban ekspor berkurang dan negara penerima bisa lebih tertarik menerima crude pump oil atau CPU dari Indonesia Dengan harga CPU yang hanya sekitar Rp600 per kilogram para petani sudah sangat mengeluh karena penurunan harga ini berdampak murahnya harga tandan buah segar dari para petani Sementara harga pupuk dan instrumen lainnya tetap mahal petani tidak punya pilihan lain selain menjual dengan harga yang murah Sawit, kebetulan juga saya ini ya ketua asosiasi Sawit Samade memang hari ini bahkan teman-teman dari DPP itu juga lagi koordinasi dengan tim ahli di sana baik dari KSP-nya juga dengan yang kementerian-kementerian terkait untuk membicarakan hal ini Nah ini kalau kita dari DPW Riau untuk memang menyarankan untuk mengurangi yang namanya teks levi teks levi ini kan yang itulah yang ditarik dana untuk BPD PKS melakukan program Nah kenapa? Dengan teks levi diturunkan ini kan sama saja BPD PKS itu kan dananya juga nanti balik lagi ke petani Nah kenapa tidak ini dikurangin sehingga beban ekspor yang CPU ini menjadi harga lebih murah dibeli oleh negara luar untuk membeli hasil CPU PKS Terkait fenomena banyaknya petani yang menjual buah sawit ke negara tetangga seperti Malaysia harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk memberi perhatian kepada para petani sehingga petani tak mengambil tindakan sendiri apalagi saat ini anak-anak mau sekolah tentu kebutuhan jadi lebih banyak Vivi dan Randisaputra melaporkan Terima kasih telah menonton!